Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Bintang Puspoyoga melakukan peninjauan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak atau KRPPA ke Kelurahan Petompon, Kota Semarang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPPA mengapresiasi komitmen dan praktik baik yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Semarang dan Kelurahan Petompon untuk mendukung KRPPA. Dalam sambutannya pada peninjauan KRPPA di Kelurahan Petompon, Kota Semarang, Menteri PPPA, Bintang Puspoyoga menyampaikan, dengan adanya dukungan angkaran komitmen dan kebijakan yang berperspektif gender dan ramah anak dari pemerintah Kota Semarang ini, pihaknya yakin gerakan bersama ini dapat mewujudkan KRPPA dalam waktu singkat. Menteri PPPA juga mengapresiasi relawan sapak Kelurahan Petompon yang telah melakukan pendataan potensi dan permasalahan perempuan dan anak di Kelurahan, serta melengkapi profil desa yang terpilah bagi perempuan dan anak. Menurutnya, pendataan tersebut menjadi sangat penting agar selanjutnya dapat menentukan fokus, kegiatan, serta sinkronisasi angkaran dengan sumber angkaran lain seperti PKK, Karang Taruna, LPMK, dan sumber dana lainnya di Kelurahan untuk pengembangan Kelurahan Petompon. Untuk mewujudkan Kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak, dibutuhkan kerja-kerja nyata dan komitmen bersama semua pihak. Sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat sampai dengan desa sangat penting, yang kemudian didukung partisipasi masyarakat, lembaga adat, lembaga masyarakat, hingga tokoh akama. Perempuan dan anak juga perlu dilibatkan dalam pengembangan desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Sebagai pihak yang merasakan langsung hambatan-hambatan yang selama ini harus dihadapi, perempuan dan anak tentunya juga menjadi pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit curang ketimpangan yang ada. Menteri PPPA kemudian berharap agar komitmen yang ada dapat terus dipertahankan. Kita bisa melihat bahwa strategi di tingkat pemerintahan di akar rumput yang terbalam melalui desa ini melalui perdesnya yang diikuti dengan program dan pebijakan dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepala desa, kemudian juga sanksi sosial itu sangat luar biasa berdampak di tingkat akar rumput ini. Sehingga di beberapa daerah itu yang dari beberapa pendampingan sudah mampu melahirkan, menihilkan daripada pertamunan anak. Nah itu sebenarnya sudah berbahan dengan gerakan bersama. Kami pemerintah pusat tidak bisa sendiri. Tapi hari ini sudah bisa menjadi inspirasi di kota Semarang ini bagi para pimpinan daerah lainnya bagaimana kebijakan yang diambil oleh Pak Wali sudah memberikan dukungan kepada semua 177 pelurahan untuk anggaran kepada pelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Sementara itu lurah petompon Fajar Ariyanti menyampaikan beberapa upaya sudah dilakukan oleh pelurahan petompon, diantaranya melakukan pengukuhan dan pelatihan relawan sapa, sosialisasi KRPPA kemasyarakat, dan membuat hotline jaringan pelindungan perempuan dan anak, JPPPA, Kelurahan Petompon. Pihaknya juga melakukan pendataan terkait organisasi perempuan, organisasi anak, UMKM perempuan, perempuan dan anak rentan, serta pembuatan profil perempuan dan anak lurahan. Birohukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.